Seperti misteri, jarang orang tahu bahkan tak pernah disorot oleh media. Nama Cahya Supriyadi masuk dalam daftar 29 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk melakukan pemusatan latihan menjelang piala AFFU 23 2022. Lantas, siapa Cahya Supriyadi? Sebelum kita membahas lebih lengkap, siapa sosok Cahya Supriyadi itu, lebih baiknya klik like subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar mendapatkan informasi terbaru Timnas Indonesia. PSSI telah mengumumkan daftar 29 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil Sinta Eeyong untuk mengikuti pemusatan latihan, training center TC, guna menghadapi piala AFFU 23 2022. Salah satu pemain yang kali ini mendapatkan panggilan dari Sinta Eeyong ke Timnas Indonesia U23 tiga adalah Cahya Supriyadi. Pemain muda berusia 18 tahun itu menjadi satu dari tiga keeper yang dipanggil Sinta Eeyong ke Timnas U23. Selain Cahya Supriyadi, dua keeper lain yang dipanggil Sinta Eeyong adalah Muhammad Adi Satrio dan Muhammad Riandi. Cahya Supriyadi merupakan anggota skuad utama Persija Jakarta di kompetisi Liga 1 musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Cahya menjadi keeper kelima yang ada di skuad Macan Kemayoran setelah Andri Tani Ardiyasa, Rizky Sudirman, Adik Silenzifio, dan Luwanto Setiabeni. Cahya Supriyadi yang lahir di Karawang pada tanggal 11 Februari tahun 2003 sebelumnya bermain untuk tim muda Persija. Menurut data transfer mark, keeper berpostur 179 cm itu memperkuat Persija U16 pada tahun 2018 sampai tahun 2020 dan Persija U18 pada 2020. Cahya dipromosikan ke tim utama Persija menyusul cedera yang dialami oleh Rizky Sudirman. Sebelum dipanggil ke Timnas U23, Cahya Supriyadi pernah mengikuti pemusatan latihan Timnas U18 ke Turki pada November tahun lalu. Kala itu, Cahya bergabung dengan Timnas Indonesia U18 bersama lima pemain muda Persija lainnya yaitu Muhammad Ucida Sudirman, Muhammad Kerari, Rasky Syawal Ginting, Raka Cahyana Rizky, dan Alfrianto Niko Saputro. Kini, Cahya Supriyadi kembali mendapat panggilan membela negara. Ia masuk dalam daftar 29 pemain yang disiapkan Sintai Yong untuk menghadapi Piala AFFU U23 2022. Adapun, Piala AFFU U23 2022 bakal digelar di Kamboja pada 14-26 Februari mendatang. Pada Piala AFFU U23 2022, Indonesia menghuni grup B bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Keeper muda ini diharapkan mampu bersaing dan berpotensi besar di Timnas U23. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!